Ulat kecil ini menyamar menjadi ratu semut dan membuat satu poloni mengalami kebunahan. Ini adalah larva dari ulat kupu-kupu Majolinea. Mereka juga dikenal dengan nama kupu-kupu biru besar dari Inggris. Habitat ulat ini tersebar luas di Asia dan Eropa. Meskipun semut telah mengembangkan serangkaian sinyal yang mampu membedakan mana lawan dan mana kawan, namun larva kupu-kupu biru besar punya jarak khusus untuk menyusup ke dalam sarang semut. Larva ini akan meniru sinyal semut pekerja dan juga meniru sinyal darurat dari sang ratu semut. Awalnya ulat ini akan memancing semut pekerja untuk mendekatinya dengan cara mengeluarkan madu dari kelenjar di tupunya. Kemudian ulat tersebut memperdaya semut pekerja dengan mengeluarkan sinyal darurat yang mirip dengan sang ratu semut. Tanpa sadar, ulat pekerja pun akan segera membawa ulat tersebut masuk ke dalam sarangnya. Semut pekerja mengira telah menolong sang ratu dari bahaya dan dari sinilah kehancuran dari koloni semut diulai. Ulat kupu-kupu biru besar akan meyakinkan satu koloni kalau dialah sang ratu semut. Para sebut pun tidak akan curiga, melainkan akan melindungi ulat kupu-kupu biru besar sebab mereka telah menganggapnya sebagai ratu semut. Setelah dengan laluasa berada di sarang semut, ulat ini akan mencari tempat penyimpanan telur-telur semut berada dan akan memakan semua telur semut sepuasnya tanpa ada yang mencurigai. Selama 6 bulan, ulat ini akan menghabiskan semua telur semut di dalam sarang tanpa tersisa. Hingga pada akhirnya, para koloni semut tidak akan lagi mergenerasi koloninya dan pada akhirnya, kepunaan pun menghampiri satu koloni. Sementara, ulat tersebut akan membesar dan berubah menjadi kepompong sampai akhirnya, tibalah di musim semi, dia akan keluar dari sarang semut dan menjelma menjadi kupu-kupu biru yang cantik.